Komisi 3 DPRD Kota Jambi Jumat pagi menggelar hearing bersama belasan warga terkait keluhan belasan warga yang rumah rusak akibat pembangunan tiang panjang gedung Jambi City Center di kawasan Simpangkawat. Selain dihadiri belasan warga Kelurahan Payolebar, Dewan juga memanggil dinas PUPR, Lurah Payolebar, Sekretaris Camat Jelutung, dan Babinsa. Namun sayangnya PT. Bliss Property Indonesia selaku pihak pengembang pembangunan JCC hanya dihadiri pegawai biasa. Dalam hearing tersebut warga menyampaikan terdapat 14 rumah yang mengalami keretakan akibat pembangunan Jambi City Center. Namun hingga kini baru 3 rumah yang sudah diperbaiki. Warga menagih janji pihak PT. Bliss untuk segera melakukan pergantian. Warga minta secepatnya diperbaiki, kualitas perbaikan juga harus yang bagus karena warga saya sebagian ada yang sudah diperbaiki. Namun pekerjaannya tidak menyenangkan oleh warga yang tempat. Ada yang diperbaiki hanya dengan tempel sulam. Jadi maunya warga itu kalau memang itu retaknya ponasi itu harus dibungkan. Selaku Kepala Pelurahan Payolebar sudah pernah mengumpulkan masyarakat, pengatuan dari RT. Kemudian kami bersama-sama ke tempat pembangunan tersebut. Pertama memang ada tanggapan, yang kedua kayaknya kebetulan mereka tidak bisa memutuskan. Namun karena tidak hadirnya pucuk pimpinan PT. Bliss laku pihak pengembang, hiring tersebut tidak menemukan keputusan akhir. Dewan bersama warga dan pihak kerkenan akan menggelar pertemuan kembali pada minggu sore. Pertemuan tersebut harus dihadiri dinas PUPR agar dapat menghitung ganti rugi. Hasil rapat dari Komisi 3, kita tadi sudah tampung daripada masukan dari PU, Pistarum, juga dari PRT, Bulgura, dari Kecamatan. Hasilnya nanti kita akan rapat kembali dengan Pak Sekta, pihak-pihak terkait, dan pihak daripada pimpinan daripada PT. Bliss laku. Terima kasih telah menonton!